Pembunuh gelap jilid 4. Di sini hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ialah mereka belum berhasil menemukan si pendekar nyali merah sajin, maka meneruskan usahanya, mengalami keterlambatan. Kemungkinan kedua ialah ada sesuatu yang terjadi pada diri mereka, mengalami bahaya atau lain kemungkinan yang menyebabkan mereka tidak dapat kembali, tepat pada waktunya. Waktu memang tidak mengenai kesehan, hari demi hari, minggu ke minggu dan akhirnya bertemu bulan kembali. Para wakil golongan dan partai yang menganggapi Elip Tiong sebagai pembunuh gelap bertepuk tangan, di dalam anggapan mereka, kematian si penaudat tidak dapat ditolong lagi. Lain halnya para wakil yang menyangsikan kejahatan Elip Tiong, hati mereka berderbar, tidak tenang, semakin lama semakin berat. Mereka tidak berani membayangkan kejadian apa yang segera menimpa pemuda pandai itu. Setapak demi setapak, maut mulai menghampiri Elip Tiong. Dua bulan lebih telah dilewatkan. Belasan hari lagi, kepala Elip Tiong belum tentu dapat dipertahankan. Hari ini, wakil Tiong Pek Pei yang bernama Bip Tiong, dengan dikawani oleh Duta No. 4, si Hakim Hitam Kian Cheng Lun turun ke bawah tempat tahanan Suhetong Simbing. Bip Tiong adalah sumui dari ketua partai Tiong Pek Pei Kiu Chialolo, julukannya ialah Hakim Wanita, sifatnya benci kejahatan dan rela berkorban untuk memelak keadilan, umurnya di antara empat puluhan, cukup cantik. Dengan pikiran otaknya yang tajam, kadang mempunyai pendapat yang lebih orang. Tiga tahun yang lalu, ketika mendengar berita kematian ketua partai OEY San Pienyang yang membunuh Ngo Kiat Simuau Yang Hui dan merebut kitab pusakannya Tiatyok Sin Keng, si Hakim Wanita Bit Tiong tidak percaya ke ketua partai OEY San Pienyang yang membunuh Ngo Kiat Simuau Yang Hui dan merebut kitab pusakannya Tiatyok Sin Keng, si Hakim Wanita Bit Tiong tidak percaya ke ketua partai OEY San Pienyang yang mempunyai martabat yang rendah sehingga mau merebut kitab yang bukan menjadi miliknya. Tindak tanduk IEY yang tegas dan jujur, karena mengenal kepribadian orang itulah yang menyebabkan Bit Tiong mempunyai pandangan lain. Demikian pula dengan perkara IELIP Tiong, setelah Suha Tong Simbeng melakukan kesalahan, membiarkan lima ketua partai OEY yang ia tidak ingin melihat kesalahan kedua dan membunuh anak dari korban penasaran itu. Ia berusaha membela IELIP Tiong, sayang suaranya lemah karena tidak mendapat bantuan dari partai atau golongan lainnya. Melihat kedatangan Bit Tiong, IELIP Tiong lompat girang. Segera menjatuhkan diri memberi hormat. Atas bantuan Bit Tiong di dalam sidang perkara Boampua, dengan ini Boampua mengaturkan terima kasih, IELIP Tiong tidak mungkin dapat melupakan budi orang. Sama, Bit Tiong tertawa. Itulah kewajiban Tiong Pek Pek untuk membela siapa yang tidak bersalah. Bit Tiong datang tentunya dengan suatu berita lain. Waktu tiga bulan yang ditetapkan hampir habis, tentunya kau tahu hal ini, bukan Bit Tiong memandang pemuda itu. Waktu untuk mempertaruhkan kepala Boampua pada tempat semula hanya tinggal 14 hari lagi IELIP Tiong telah bersedia untuk menyerahkan kepalanya. Harapan agar munculnya pemuda berkerudung hitam itu tidak perlu diimpikan, si hakim wanita menaruh balas kasihan. Sedangkan duta nomor enam dan duta nomor sembilan tidak ada kabar beritanya. Apa langkahmu di dalam hal ini? IELIP Tiong memandang ruang tahanan sebentar, baru menjawab pertanyaan si hakim wanita Bit Tiong, setelah gagal mencari bukti yang dapat meringankan kedudukan Boampua, pernah timbul di dalam benak Boampua untuk melarikan diri. Tetapi, kamar tahanan ini sangat kokoh dan kuat, bahkan masih ada seorang duta istimewa berbaju kuning yang menjaga. Harapan ini pun pudar. Kecuali menantikan waktu kematian, Boampua tidak mempunyai rencana lain. Dengan setengah berkelakar, Bit Tiong berkata kepada Ken Cheng Lun, Ken Tatsu, bila kau mengadakan pertanyaan kepadaku, bagaimana untuk menghadapi perkara ini? Anjuranku ialah meramkan mata. Wajah si hakim hitam Ken Cheng Lun masih tetap dingin. Bila aku tidak menjabat duta nomor empat dari Suhetong Simbeng, sudah pasti ku tolong dirinya, suara ini kaku sekali. Bit Tiong memandang Ielip Tiong. Putusanmu memang tepat, jangan mencoba untuk melarikan diri, berkata hakim wanita ini. Maksud dari kunjunganku kemari ialah ingin mencari sesuatu yang dapat meringankan tuduhan yang mereka jatuhkan kepadamu. Telah Boampua usahakan. Tetapi sebelum pemuda berkerudung hitam itu ditemukan. Segala bukti pun tiada guna. Belum tentu, Bit Tiong mempunyai pandangan lain. Dimisalkan kau mempunyai saksi kuat yang dapat membuktikan bahwa kau berada di tempat mereka. Dan dikala itulah pemuda berkerudung hitam itu melakukan pembunuhan gelap, kukira hukuman mati dapat diperpanjang lagi. Ielip Tiong telah dapat memikir ke tempat itu, tetapi ketika pemuda berkerudung hitam itu melakukan pembunuhan gelap selama setengah tahun, ia berada di dalam Boan Cio Piao Kiok. Semua piausu di dalam perusahaan Boan Cio Piao Kiok dianggap penuh keajaiban, penuh teka teki, siapakah yang percaya keterangan ini? Ada lebih baik tidak membawa Boan Cio Piao Kiok, maka Ielip Tiong menggelengkan kepala. Boampuai berkelana, tidak seorang pun yang dapat membuktikan di mana Boampuai berada, Ie. Lip Tiong merasa tidak enak hati karena tidak dapat berterus terang. Yah! Apa boleh buat? Aku pun tidak berdaya, Bit Tiong menghela nafas. Sekali lagi, Ielip Tiong mengaturkan terima kasihnya. Semua orang di atas bumi, termasuk guru Boampuai pun tidak percaya bahwa Boampuai tidak membunuh orang. Bit Ciam Pouai Kukuh ingin mebebaskan Boampuai dan percaya bahwa pemuda berkerudung hitam itu berupa ciptaan orang lain, hal ini cukup melegakan hati Boampuai. Di misalkan betul Boampuai mati penasaran, Budi Ciam Pouai tetap tidak Boampuai lupakan. Wajah Bit Ciu Ing menjadi murung. Siapakah suhumu ia mengajukan pertanyaan? Ielip Tiong melirik ke arah si hakim hitam Ken Ceng Lun, air matanya mengalir dengan cepat, segera ia menundukkan kepala dan menjawab pertanyaan Bit Ciu Ing, maaf, guru Boampuai sudah tidak mau mengenal muridnya. Bila Boampuai menyebut nama julukan dia siorang tua, tentu dianggap sebagai suatu penghinaan besar. Bit Ciu L.N. menarik napas dalam. Dimisalkan sampai terjadi sesuatu apa, adakah pesanan yang harus ku sampaikan, lah telah menyediakan dirinya untuk melakukan sesuatu, demi si pemuda yang sudah berada di ambang pintu kematian. Ielip Tiong menggoyangkan kepala. Terima kasih, ia sangat bersyukur menemui seorang yang seperti Bit Ciu L.N. Boampuai tidak mempunyai pesanan yang harus disampaikan. Bit Ciu L.N. menjadi kecewa, harapannya untuk memperpanjang umur si pemuda pun putus sama sekali. Beberapa kali ia menarik napas panjang pendek, bersama dengan duta nomor empat si hakim hitam Ken Ceng Lun meninggalkan tempat tahanan. Hari berganti terus. Dan akhirnya tiba pada hari yang terakhir. Itulah tanggal 14 bulan 6. Batas hari untuk kesempatan hidup Ielip Tiong. Selama tiga bulan, bukan saja tidak ada kabar berita tentang pemuda misterius kerkerudung hitam. Dua duta istimewa berbaju kuning Suha Itong Sim Beng itu pun lenyap tiada bekas, entah kemana mereka telah pergi. Untuk menepati janjinya, Hang Le Sian Ong segera menugaskan duta nomor empat si hakim hitam Ken Ceng Lun untuk melaksanakan hukuman mati. Tempat hukuman ialah di lapangan dengan Suha Itong Sim Beng. Ketika Ielip Tiong dibawa ke tempat lapangan, semua wakil partai, golongan-golongan dan perkumpulan telah berada di sekelilingnya dan menyaksikan bagaimana wajah pemuda itu menjadi lesu. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi sesuatu, sembilan orang duta istimewa berbaju kuning mendapat tugas untuk menjaga keamanan. Di antara dua belas duta istimewa berbaju kuning, kecuali duta nomor enam Koan Suyang dan duta nomor sembilan Tia Teng HW Sio, sepuluh duta lainnya telah mendapat tugas berat. Si pengacara ialah duta nomor empat, Ken Ceng Lun, petugas keamanan ialah sembilan duta lainnya. Al Gojo adalah seorang laki berbadan besar dengan tutup kerudung muka warna hitam, pada tangan si Al Gojo terlihat gelok besar yang berkilat-kilat. Ken Ceng Lun membawa Ielip Tiong ke pusat lapangan. Setelah memaksa pemuda itu berlutut Ken Ceng Lun menghadap Hang Lei Sian Ong. Orang persakitan telah tiba, harap Beng Cu memberi perintah, ia meminta putusan ketua kesatuan gabungan itu. Hang Lei Sian Ong bangkit dari tempat duduknya. Rambut orang tua ini telah putih kini terlihat berkibar-kibar, orang mengatakannya sebagai tokoh setengah dewa. Tetapi ia tetap adalah seorang manusia biasa, dengan segala kelemahannya. Hang Lei Sian Ong memandang semua orang, mulutnya bergerak, ingin mengucapkan sesuatu. Tetapi batal, menunggu waktu yang telah ditetapkan, segera ia memberi perintah. Laksanakan hukuman. Daging Ken Ceng Lun berdenyut. Badannya dibalikan memandang Seng Al Gojo, mulutnya siap menyampaikan perintah Seng Beng Cu. Tiba terdengar suara bentakan dari empat penjuru. Empat orang melesat dan menuju ke pusat lapangan, arahnya ialah tempat di mana Ielip Tiong terbelenggu. Ada orang yang berani merampok orang pesakitan. Betul. Empat orang tua berpakaian warna hijau telah menghunus pedang mereka cepat sekali telah mendekati Ielip Tiong. Maksudnya menolong si pemuda dari hukuman mati. Suhetong Sim Beng berupa wadah yang menyatukan semua partai, golongan dan perkumpulan. Betapa hebat kekuatan gabungan ini. 12 duta istimewa berbaju kuning adalah barisan inti mereka, tidak satupun dari para duta istimewa itu yang berilmu rendah, rata berada di atas para ketua partai. Melihat ada yang berani merampok hukuman mati, di antara sembilan duta istimewa yang mendapat tugas menjaga keamanan, bergerak. Empat orang. Gerakan mereka tenang dan perlahan. Masing menyambut datangnya empat orang tua berbaju hijau, hanya beberapa jurus dengan gerakan yang sangat manis, mereka berhasil meringkus para pengacau itu. Empat orang tua berbaju hijau tidak berhasil untuk melarikan Ielip Tiong. Kini mereka pun turut menjadi orang tawanan. Menyaksikan rombongan orang yang ingin merampok orang persakitan telah diringkus, Hang Le Sian Ong membuka suara, dari golongan mana? Oaye San Pei, jawaban ini keluar dari salah seotang duta istimewa berbaju kuning. Di antaranya terdapat si bintang cemerlang Lamp Tiong Tu. Bawalah mereka ke tempat tahanan sementara, Hang Le Sian Ong memberi perintah. Maka orang tua berbaju kuning dari Oaye San Pei yang ingin menolong ketua muda mereka dibawa ke tempat tahanan sementara Suhetong Simbing. Setelah para perampok orang hukuman mati itu digusur masuk, Hang Le Sian Ong memandangkan Cheng Lun berkata, Ken Tatsu, acara boleh diteruskan, si hakim hitam Ken Cheng Lun agak ragu, mendadak ia membungkukan setengah badan berkata, Bang Chu, bolehkah Ken Cheng Lun mengajukan suatu permintaan? Ken Tatsu mempunyai usul lain? Untuk menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, Ken Cheng Lun bersedia turun tangan sendiri. Permintaan Ken Cheng Lun untuk langsung memanggal kepala Ielip Tiong menandakan daya kerjanya yang dilakukan tanpa reserve. Tetapi masuk ke dalam telinga Lui Erlem dan Bip Chiu Im sebagai suatu penjilatan. Mereka menjadi benci dan jijik kepada duta nomor empat tersebut. Biasanya si hakim hitam Ken Cheng Lun melakukan sesuatu tanpa teguran, hari ini terkecuali. Di antara banyak orang di dalam Suhaetong Simbeng, hanya Lui Erlem dan Bip Chiu Im, dua orang yang percaya keterangan Ielip Leong. Mereka telah berusaha, tetapi mengalami kegagalan. Dimisalkan betul Ielip Leong melakukan pembunuhan gelap itu, hal ini pun dianggap lumrah karena ayahnya mati di bawah tangan lima ketua partai. Untuk menuntut balas atas kematian ayahnya, tiada pantas mereka memberi hukuman yang terberat, hukuman mati. Beruntung dua orang ini tidak tahu bahwa Ken Cheng Lun itu adalah guru Ielip Tiong. Bila mereka mengetahui rahasia ini, sudah pasti mereka memaki kalang kabut. Hang Le Sian Ong telah mempertimbangkan permintaan Ken Cheng Lun, ia tidak menolak. Baiklah, ia membuka mulut dan menyetujui. Ke Tatsu boleh mulai. Ken Cheng Lun menghampiri Xia Gojo, dari tangannya mengambil alih golok besar yang tentu sangat tajam itu. Kemudian menuju ke tempat di mana Ielip Tiong berlutut, golok besar itu diangkat tinggi-tinggi. Penggal. Entah siapa yang membuka mulut dan mengucapkan kata ini. Si Hakim Hitam Ken Cheng Lun mengeluarkan suara dari hidung hektometer dan menurunkan golok besar itu cepat. Krees. Tanda petik. Batu kepala Ielip Tiong telah terpental jauh, darah murkrab kemana-mana. Tubuh yang telah kehilangan kepala itu membawakan sikap lamanya sekian saat, kemudian roboh menggeliat. Ielip Tiong mati karena harus menjalani hukuman penggal kepala di tanah lapang Suhetong Simbing. Kejadian ini telah disaksikan oleh banyak orang, tidak sedikit yang menggigil seram. Tidak peduli mereka sudah biasa menggunakan pedang yang berlopotan darah, menghadapi hukuman penggal kepala itu adalah kejadian yang jarang terjadi. Si Hakim Wanita dari Tiang Pek Pei, Bip Chiu In menyusut air matanya. Dengan mengajak empat wakil dari golongan partainya, ia mengundurkan diri terlebih dahulu. Acara hukuman mati untuk Ielip Tiong telah selesai. Seharusnya para penonton itu segera membubarkan diri. Tetapi kenyataan tidak, perhatian mereka sedang dipusatkan ke suatu tempat. Apakah yang telah terjadi? Ielip Tiong hidup kembali? Atau arwahnya yang mati penasaran tidak mau menerima kenyataan dan menganggu orang? Bukan. Itulah duta nomor empat. Ken Cheng Lun yang melakukan sesuatu yang aneh. Setelah mengayun golok besar memenggal kepala Ielip Tiong, ia meletakkan golok Al Gojo dan menyerahkan kepada si pemiliknya, kemudian membuka baju kuning yang menjadi lambang kejayaan Suhaetong Simbeng duta istimewa berbaju kuning. Baju ini dilipatnya rapih dan berjalan ke tempat Hang Le Sian Ong, diserahkannya baju kuning itu kepada Seng Beng Cu, perilakunya sangat hormat sekali. Hang Le Sian Ong mengerutkan kedua alisnya, ia bangkit dari tempat duduk dan bertanya, Eh, apakah arti permainan ini? Dengan wajah sungguh, Ken Cheng Lun memberi jawaban, Ken Cheng Lun telah melakukan sesuatu yang menentang kepribadian, sendiri kesalahan ini tidak dapat pengampunan. Maka jabatan duta Isimewa berbaju kuning nomor empat tidak boleh dipertahankan. Dengan ini aku menyerahkan baju jabatan dan berhenti menjalankan tugas. Wajah Hang Le Sian Ong berubah. Bukan kesalahanmu, ia berteriak. Semua orang telah setuju dan segala sesuatu adalah tanggung jawabku. Ken Cheng Lun berkata dengan suara tawar, Pada suatu hari, pastikan Cheng Lun mendapat teguran. Karena itulah harap Beng Cu dapat menerima baju ini. Tidak meminta izin lagi, ia meninggalkan baju duta istimewa berwarna kuning itu ke tangan Hang Le Sian Ong. Mundur tiga langkah, memberi hormat terakhir dengan hampir membentur tanah dan cepat ia berbalik, meninggalkan Hang Le Sian Ong masuk ke dalam rombongan orang banyak, langsung meninggalkan Suhetong Sim Beng. Si Hakim Hitam Ken Cheng Lun meletakkan jabatan duta istimewa. Berbaju kuning, kejadian inilah yang mengherankan semua orang. Jumlah barisan berbaju kuning dari Suhetong Sim Beng ada 12 orang. Kecuali duta nomor 6 Koan Su Yang dan duta nomor 9 Tia Teng HW Sio yang belum kembali. Di sana masih ada 10 orang. Kini Kang Cheng Lun pergi, sembilan orang lainnya memandang bayangan kawan mereka itu dengan penuh tanda tanya. Para wakil dari partai, golongan dan perkumpulan-perkumpulan turut menyaksikan kejadian tadi, mereka lebih tidak mengerti. Beberapa saat kemudian, Suara Yeti Etaisu dari Xiaolin Pei yang memecah kesunyian. Oni Tsu Hawut. Tanda petik. Kemudian memandang wakil Butong Pei, K.H.O. Bok Tutiang yang berada di dekatnya berkata, Mungkinkah kita telah mengambil langkah salah? K.H.O. Bok Tutiang menggelengkan kepalanya. Kukira tidak, ia puas atas hasil yang telah dicapai. Lenyapnya I.E.L.B.Tiong dari permukaan bumi, berarti lenyap pula gangguan yang mengacau ketenangan anak murid golongannya. Iti Etaisu memandang jauh ke tempat tawan lepas, agaknya ada sesuatu yang sedang dikenang. Taisu, K.H.O. Bok Tutiang memanggil Sengkawan. Mungkinkah kau tidak? Tanda petik. Ucapan K.H.O. Bok Tutiang terputus, lagi terjadi kegaduhan. Ketika ia memandang ke tempat rombongan kalut itu, terlihat seorang Tosu mencelat keluar dari sela orang banyak, arah yang ditempuhi alah dirinya. Tosu yang berlari ke arah K.H.O. Bok Tutiang itu berwajah pucat, muka dan pakaiannya penuh debu, tentunya baru saja melakukan perjalanan jauh. Iti Etaisu seperti mengenali wajah Tosu itu, memandang K.H.O. Bok Tutiang, ia berkata, Totiang, kulihat Tosu itu adalah salah satu dari rombongan kuda cepat kalian. Apa yang terjadi di Gunung Butong? Ternyata, setelah partai dan golongan menempatkan diri mereka ke dalam wadah Suhetong Simbeng, mereka membentuk beberapa barisan kuda cepat. Barisan ini terdiri dari beberapa orang pilihan dari partai atau golongan masing, tugasnya yang menghubungkan ketua partai dan wakil yang berada di markas besar Suhetong Simbing. Melihat salah seorang dari barisan kuda cepat partainya, wajah K.H.O. Bok Tutiang berubah. Tosu itu telah berada di dekat K.H.O. Bok Tutiang, segera ia membuka mulut berteriak, Supek, ada sesuatu yang harus diberitahu. Tanda petik. Ceng Tong, panggil K.H.O. Bok Tutiang keren. Ceritakanlah apa yang telah terjadi. K.H.O. Bok dan K.H.O. Cui 2 Supek telah dibunuh orang, Tosu yang menjadi orang dari barisan kuda cepat Butong P itu, ternyata bernama Ceng Tong Tutu. K.H.O. H.W. Ertu Tiang, K.H.O. Cui Tutiang dan K.H.O. Bok Tutiang adalah tiga orang yang mempunyai tingkatan tinggi. Kini dua di antaranya telah binasa, hanya tinggal ia seorang diri. Bagaimana K.H.O. Bok Tutiang tidak menjadi terkejut? Apakah yang menyebabkan kematiannya K.H.O. Bok Tutiang mengajukan pertanyaan? Wajah Ceng Tong Tutu Su masih bersedih. K.H.O. H.W. Asupek dan K.H.O. Cui Supek di binasa di bawah pedang seorang pemuda berkerudung hitam, ia memberi keterangan. Apakah K.H.O. Bok Tutiang terjengkit? Hampir ia mengorek kuping telinganya. K.H.O. H.W. dan K.H.O. Cui Supek di binasa di bawah ujung pedang. Pemuda berkerudung hitam itu, Ceng Tong Tutu Su mengulang keterangannya. K.H.O. Bok Tutiang terpaku di tempatnya. Hang Le Sian Ong dan para barisan duta istimewa berbaju kuning, semua wakil partai, golongan dan perkumpulan yang tergabung di dalam Suhetong Simbeng telah mendengar percakapan tadi. Mereka pun tercengang sekali. Sungguh sayang, setelah kepala I.Lip Tiong menggelundung jatuh, berita ini baru tiba di sana, berita yang menggemparkan dan menyangkut mati hidupnya seseorang. Rasa penuh penyesalan menyempitkan hati para wakil yang kukuh ingin membunuh mati I.Lip Tiong, kesalahan ini seharusnya dipikul oleh Ceng Tong Tutu yang lambat datang. Bagaimana gabungan Suhetong Simbeng membenarkan kesalahannya? Siapakah pemuda misterius berkerudung hitam itu? Dengan maksud tujuan apa memfitnah I.Lip Tiong yang ternyata mati tanpa dosa? Silahkan para pembaca meneruskan cerita pada bab berikulnya. Kesalahan terbesar. I.Lip Tiong telah menjalani hukum penggal kepala, setelah golok besar berhasil memutuskan lehernya, baru laporan Ceng Tong Tutu datang, sesungguhnya, dunia pun tidak adil. K.H.O. Bok Tuti yang lama berdiri mematung di tempatnya, hatinya pun terasa sakit, butiran air mata membasahi kelopak matanya. Berapa lamakah kejadian ini berlangsung? Akhirnya ia menekan rasa sedih itu dan mengajukan pertanyaan. Tangguel 2 bulan 6, Ceng Tong Tosu memberi keterangan. Sudah 12 hari. Wajah K.H.O. Bok Tuti yang berubah marah, dengan geram ia membentak, mengapa menunggu dari ini? Kau baru memberi laporan. Ceng Tong Tosu meluruskan kedua tangannya ke bawah, ia memang harus disalahkan, segala kejadian seolah mempermainkan manusia. Menurut perhitungan, seharusnya T.H.O. Tiba di sini pada kemarin hari, keterangan ini sangat perlu, bila mengingat rasa benci semua orang kepada dirinya. Tetapi ketika melewati gunung Kyo Kiong San, tiba saja kuda tunggangan mati di jalan terpaksa. T.H.O. Bersusah payah mencari kuda lain. Lagi kuda ini pun mati. Beruntun dua kali orang mematikan kuda tunggangan T.H.O. C.O. 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 C Dan perlu untuk segera mengadakan musyawarah. Saudara sekalian diharap segera berkumpul di ruang sidang. Suara Hang Le Sian Ong masih tetap berpengaruh. Semua orang meninggalkan lapangan tempat menjalani hukuman mati dan berbondong-bondong ke ruang sidang. Cheng Tong Tusu adalah sumber berita, maka ia digiring oleh banyak orang ke tempat itu. Di sanalah ia mulai bercerita. Tanggal 2 bulan 6, setelah gelap mengarungi angkasa, dua anggauta pelindung hukum kami bersemedi di ruang dalam. Keadaan di sekitar Cek Sia O'Kan sangat sepi dan sunyi. Tetapi kira hampir pukul pagi tiba pemuda misterius berkerudung hitam itu muncul kembali, entah dengan kera bagaimana, ia berhasil menembus penjagaan depan dan berada di pusat Cek Sia O'Kan. Dua anggauta pelindung hukum kami itu berkuping tajam, kedatangan tamu tidak diundang ini dapat dipergoki, maka mereka mengadu kekuatan. Mengetahui jejaknya tidak berhasil mengelabui orang, pemuda berkerudung hitam itu lari meninggalkan Cek Sia O'Kan. Dua anggauta pelindung hukum itu mengejar di belakangnya, arah lari ialah belakang gunung. Kejadian ini segera diberitahukan kepada ketua partai, maka dengan mengajak beberapa orang, beliau meninggalkan Cek Sia O'Kan dan mengejar ke arah belakang gunung, ternyata kita pun terlambat. Ketika tiba di puncak Kim Teng, dua kepala pelindung hukum kami itu telah tiada pada tempatnya. Pada batu besar yang tidak jauh dari korban itu, terdapat tulisan dengan darah merah. Diharap ketua partai Butong Pei menunggu gilirannya. Dua anggauta pelindung hukum yang disebut oleh Ceng Tong Tusu adalah KHO HW Eto Tiang dan KHO Cui Tu Tiang, dua saudara seperguruan KHO Bok Tu Tiang. Semua orang menggeleng-gelengkan kepala. Ketua partai kami maklum bahwa munculnya pemuda berkerudung hitam mempunyai hubungan mati hidupnya Ielip Tiang di tempat ini, Ceng Tong Tusu menyambung cerita. Sia O'KHO segera diperintah untuk memberitahu kejadian ini kepada KHO Bok Susiok. Sayang ada orang yang mengganggu di perjalanan, dua kuda mati diganggu olehnya, sehingga tetap terlambat. Seluruh ruang sidang diliputi oleh awan kedukaan, kini mereka sadar bahwa ada seseorang yang menghendaki kematian Ielip Tiang. Entah siapa manusia bermoral bejat itu. Rencana busuknya ternyata berhasil. Ielip Tiang harus mati penasaran. Suhetong Simbeng harus menerima matian dan hinaan. Hang Le Sian Ong menghela nafas, ia mengajukan pertanyaan, sewaktu ketua partai kalian tiba di puncak Kim Ieng, berhasilkah melihat pemuda berkerudung hitam itu? Tidak. Ceng Tong Tusu menggelengkan kepala. Sewaktu ketua partai kami tiba di atas puncak Kim Teng, tidak terlihat. Bayangan pemuda berkerudung hitam itu. Maka pesannya ialah, agar Xiao Lin Pei, Kun Lun Pei, Hoa San Pei dan Hong Tong Pei berhati-hati, pemuda berkerudung hitam itu mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Tidak mudah untuk menjaga gangguannya. Hang Le Sian Ong menganggukan kepala, memandang semua orang yang turut sidang. Ia berkata lantang, karena munculnya pemuda berkerudung hitam ini, terbuktilah bahwa kata keterangan Ielip Tiang boleh dipercaya. Sayang pemuda itu telah binasa di bawah putusan kita yang tergesa-gesa. Untuk memasukkan acara bagaimana kita harus meringkus pemuda berkerudung hitam itu. Sebelumnya, kita harus mengadakan koreksi atas kesalahan kita yang telah dijatuhkan kepada Ielip Tiang. Semua orang menundukan kepala, tidak ada orang yang menolak usul Hang Le Sian Ong. Teristimewa para wakil dari lima partai besar, ketika mereka ngotot ingin membunuh Ielip Tiang segera, belum pernah terbayang di dalam pikiran mereka tentang kejadian yang kini harus mereka hadapi. Kecuali Xiaolin Pei, Butong Pei, Kunlun Pei, dan Hoasan Pei, partai dan golongan lainnya bersyukur bahwa mereka tidak mengajukan tuntutan yang sama dengan lima partai besar itu. Mereka berusaha mencari para wakil Tiang Pei, tetapi Bit Chuyin telah mengajak wakil Tiang Pei lainnya meninggalkan lapangan hukuman mati mereka tidak tampak di ruang sidang ini. Hening beberapa saat, wakil Xiaolin Pei, Itieta Isu bangkit dari tempat duduknya, wajahnya merah sekali. Oni Tuhut, ia mengeluarkan pujian kepada Buddha. Xiaolim Apai merasa malu atas tuntutan untuk membunuh Ielip Tiang dahulu. Kami mengharapkan dapat mengebumikan jenazah Ielip Tiang dengan upacara kebesaran dan membebaskan empat rokok tua OEye Sanpei tadi. Seorang wakil Soat Sanpei bangkit dan menyetujui usulit Ietaisu. Hanya mengebumikan jenazah Ielip Tiang dengan upacara. Kebesaran belum berarti melegakan hati anak murid OEye Sanpei. Bila dapat memulihkan kedudukan OEye Sanpei di dalam Suhetong Simbeng, kami kira kesalahan ini dapat diperingan. Kami menolak usul Soat Sanpei. Wakil Loa Sanpei segera mengajukan keberatan. Setelah Iein yang mati, partai OEye Sanpei telah diasingkan dari Suhetong Simbeng. Maka ia tidak setuju untuk memulihkan kedudukan partai itu. Kematian Ielip Tiang adalah langkah yang terburu napsu, tetapi kedudukan OEye Sanpei telah dihapus sama sekali, karena ketua partai mereka itu membunuh Henggo Kiat Simwao Yang Hui dan merebut kitab pusakanya. Hoa Sanpei tidak dapat menyetujui untuk menyatukan dua persoalan yang tidak sama ini. Wakil Soat Sanpei tertawa dan membungkukan setengah badan kepada orang Hoa Sanpei. Ia masih mempertahankan usulnya, alasannya ialah, perkara Ie Elip Tiang dan kedudukan OEye Sanpei di dalam Suhetong Simbeng memang tidak dapat disatukan. Tetapi mengingat Iein yang telah mati di bawah tangan lima ketua partai besar, semua anak murid OEye Sanpei seharusnya tidak diwajibkan menanggung dosa ketua partai mereka. Orang ini patut mendapat tempat yang selayaknya. Ie Elip Tiang adalah pengganti ketua OEye Sanpei, tapi orang yang diharapkan oleh golongan tersebut membangun kekuatannya lagi telah mati menjadi setan penasaran atas kesalahan orang yang mengambil keputusan terburu napsu. Apabila kedudukan partai tersebut di dalam Suhetong Simbeng dipulihkan, tentu dosa mereka atas pembunuhan Ie Elip Tiang dapat diperkecil. Tentang alasan dua perkara yang tidak dapat digabungkan menjadi satu, wakil Soat Sanpei ternyata mempunyai pandangan mati yang tersendiri. Seperti apa yang telah diketahui, ketua partai OEye Sanpei Iein yang membunuh Ngo Kiat Sin Mawoyang Hwi dan merebut kitab pusaka Tiantiok Sin Keng. Akibat dari perbuatannya ialah kematian untuk ketua partai itu. Bahkan kedudukan OEye Sanpei dalam kesatuan Suhetong Simbeng turut jatuh. Setelah OEye Sanpei dibubarkan, anak murid golongan ini pun hancur berantakan hidup merana. Perkara kesalahan ketua partai ternyata telah disatukan dengan anak murid partai tersebut. Maka rasa kecewa atas kematian Ie Elip Tiang sudah patut mendapat perhatian yang selayaknya. Di antara Hoa Sanpei dan OEye Sanpei pernah terjadi permusuhan hebat. Maka para wakil Hoa Sanpei tidak dapat menerima usul Soat Sanpei yang menghendaki supaja OEye Sanpei dihidup kembali. Ketegangan dua partai ini mulai memuncak. Dipersilahkan wakil dari Hoa Sanpei dan Soat Sanpei duduk kembali, demikian Hang Le Sian Ong menghentikan perdebatan itu. Kata Beng Cu Suhetong Simbeng sudah tentu tidak boleh dibantah. Mereka pun duduk dengan hati tetap panas. Hang Le Sian Ong angkat bicara lagi. Kesatuan gabungan Suhetong Simbeng dibentuk atas dasar menyelesaikan persengketaan secara damai. Untuk memutuskan sesuatu, ada lebih baik menggunakan kera lama, memihak kepada suara yang terbanyak dan menolak usul yang tidak mendapat dukungan suara. Semua orang menganggukan kepala, memenarkan kata Hang Le Sian Ong. Termasuk dua golongan yang mempunyai pandangan metu, tidak sama. Kini, mari kita mulai mengadakan pemungutan suara. Hang Le Sian Ong segera mulai menarik suara. Bagi siapa yang tidak setuju menempatkan kembali kedudukan OE San Pai di dalam Suhetong Simbeng, dipersilahkan angkat tangan. Para wakil dari Hoa San Pai, Gou Tong Kau dan Hei Ekan mengangkat tangan mereka. Persekutuan dari tiga golongan ini memang agak dekat. Menolak menempatkan OE San Pai ke dalam kedudukan semula di dalam Suhetong Simbeng, berarti menolak kesalahan mereka. Yang telah mencabut jiwa seseorang yang tidak bersalah. Pendapat tiga golongan yang baru saja kita sebut di atas agak menyimpang dari pendapat umum di itu waktu. Segera terdengar makian dan pekihkan ribut. Diharap tenang lagi suara Hang Le Sian Ong berkumandang dan berdengung di telinga semua orang. Kini memungut suara untuk mereka yang setuju menghidupkan kembali partai OE San Pai, menempatkan kedudukan lama mereka di dalam Suhetong Simbeng. Silahkan angkat tangan. Sia Olim Pai, Butong Pai, Kun Lun Pai, Soat San Pai, Cheng Sia Pai, Tai Hek Pai, Kei Pang, Hei Yang Pang, Pek, Iekau dan Tiang Pek, Pai yang telah dipanggil kembali mengangkat tangan mereka. Jumlah yang terbanyak berada di pihak orang yang membela mengembalikan partai OE San Pai. Turut sertanya Sia Olim Pai, Butong Pai, Kun Lun Pai dan Hong Tong Pai ke dalam barisan mengembalikan kedudukan OE San Pai pada tempatnya sungguh berada di luar dugaan semua orang. Seperti apa yang mereka ketahui empat partai itu dan Hoa San Pai adalah lima partai yang paling gigih menjerumuskan Ielip Tiong ke dunia lain. Kini mereka berubah pandangannya dan memihak OE San Pai, memang agak luar biasa. Terdengar suara tepukan. Pertama-tama hanya beberapa orang saja. Tetapi semakin lama, semakin banyak. Akhirnya terdengarlah suara gegap gempita yang hampir membelah ruangan sidang. Mereka bertepuk tangan atas kejujuran hati dan kesadaran partai yang kita sebut di atas. Wajah Hang Le Sian Ong yang bermuram durja karena kematian Ielip Tiong mulai bercahaya. Segera ia mengumumkan hasil dari pemilihan itu, 13 lawan 4, maka kami menerima usul untuk memulihkan kedudukan partai OE San Pai di dalam Suhetong Simbing. Kini segera undang empat tokoh tua partai tadi. Di dalam sekejap mata, empat orang tua berbaju hijau yang belum lama ingin merampok orang hukuman mati Suhetong Simbing. Telah dibawa masuk ke dalam ruang persidangan. Mereka telah menerima khabar bahwa ketua mudanya telah tiada, dan berita tentang munculnya pemuda misterius berkerudung hitam itu lagi. Hanya takdir telah menentukan kejadian itu terpapar di hadapan mereka, apa yang dapat dilakukan. Mereka memasuki ruang sidang dengan rasa duka yang tak terhingga. Untuk memberi hiburan kepada empat orang tua ini, Hang Le Sian Ong turun tangan sendiri dan membuka belengguan mereka, menjilahkan duduk pada kursi agung yang disediakan khusus. Di luar dugaan, keempat orang OE San Pai tersebut tidak menerima etikat baik Seng Beng Cu. Pemimpin rombongan adalah si bintang cemerlang Lam Tian Tu, dengan suara dingin berkata, tidak perlu kau berpura, OE San Pai telah dicap sebagai partai terganas. Hak duduk kami di dalam Suhetong Sim Beng telah dicabut resmi. Atas kebaikan hatimu, atas nama seluruh murid OE San Pai, kami mengaturkan terima kasih. Hang Le Sian Ong bersungut, apa mau kesalahan berada di pihaknya? Dengan sabar ia berkata, kedudukan OE San Pai di dalam Suhetong Isim Beng telah kami pulihkan, hal ini telah mendapat kesepakatan semua orang. Ternyata kami salah membunuh ketua muda kalian, untuk menebus dosa ini, kami mempersilahkan kalian berempat mewakili OE San Pai menduduki kursi ini. Si bintang cemerlang Lam Tian Tu beserta tiga kawannya berdiri tidak bergeming, tetap mereka menolak kursi kedudukan yang didapat dari korban-korban kepala ketua mudanya. Terima kasih, katanya singkat. Sebelum merasa penasaran ketua partai kami dibikin terang, kami tidak bersedia menduduki kursi ini. Hang Le Sian Ong mengkerutkan kedua alisnya. Ketua muda kalian telah dibebaskan dari segala tuduhan, kecuali itu, kami akan mengebumikan jenazahnya secara kebesaran Suhetong Sim Beng. Ketua muda kami telah dibebaskan dari segala tuduhan, tetapi, bagaimana dengan tuduhan keji kepada ketua lama? Ternyata Lam Tian Tu percaya bahwa pembunuhan yang terjadi atas di Ringgo Kiat Sin Muawoyang Hui, bukan hasil tangan ketua partainya. Kepribadian Ie Yang sangat berkesan di dalam hati mereka. Bila kalian ingin mengajukan sesuatu tuntutan, atau ingin membersihkan diri, membikin terang perkara yang menyangkut ketua lama kalian. Ada lebih baik menerima kedudukan ini. Setelah itu, bersama-samalah kita menyelidiki perkara lama itu. Hang Le Sian Ong berusaha mempulihkan kedudukan OEY Sanpei. Sayang sifat Lam Tian Tu kukuh, setapak pun tidak mau mengalah. Kami tidak mempunyai cukup kesabaran, katanya menantang. Terima kasih kami ucapkan. Hang Le Sian Ong dikatakan sebagai tokot silat setengah dewa, hal ini memang tidak berlebih-lebihan, ia mempunyai cukup kesabaran. Ditantang demikian ia masih tertawa. Bolehkah aku bertanya, ia menatap wajah si bintang cemerlang Lam Tian Tu tajam. Siapakah yang kini menjabat ketua partai OEY Sanpei? OEY Sanpei bubar, hancur berantakan, kami tidak mempunyai ketua lagi. Semakin lama, suara Lam Tian Tu semakin ketus. Kami memulihkan kedudukan OEY Sanpei dengan sungguh hati, berkata Hang Le Sian Ong. Harapan kami ialah agar Lam Tai Hiap dapat mengumpulkan semua orang OEY Sanpei dan ajaklah mereka menyatukan diri, membangun OEY Sanpei lama. Lebih baik kau menawan kami berempat lagi, jawaban Lam Tian Tu sangat singkat. Apakah arti kata Lam Tai Hiap ini Hang Le Sian Ong tidak mengerti? Ketua lama kami mati di bawah tangan kalian, ketua muda kami pun mati menjadi korban kecerobohan kalian. Dimisalkan kami mendapat kebebasan, ku kuatirkan terjadi bentrokan lagi. Ilmu kepandayan kalian terlalu tinggi, tentu kami ditawan kembali. Daripada mendapat kebebasan untuk beberapa hari, ada lebih baik menyerahkan diri lagi. Hang Le Sian Ong menghela nafas. Akaha, semua kataku tidak satupun yang masuk ke dalam telinga Lam Tai Hiap. Ternyata ketua Suhetong Simbeng mengalami kegagalan. Si bintang cemerlang Lam Tian Tu mengeluarkan suara dingin. Apabila kau dapat menerima usul para wakil Tiang Pek Pei dan menerima keterangan lu Tai Hiap, Niscaya Ketua Muda kami tidak mati penasaran. Kini ia telah tiada, apa yang kami dapat harapkan. Baiklah, Hang Le Sian Ong menghela nafas panjang. Aku tidak boleh salah lagi, kalian bebas dan boleh pergi. Lam Tian Tu mengajak ketiga kawannya meninggalkan ruang sidang, tanpa mengucapkan terima kasih lagi. Sifatnya semakin angkus saja. Semua wakil dari partai dan golongan duduk di tempat masing. Tidak seorang pun yang membuka suara atau membentak kekurangan ajaran Lam Tian Tu sekalian. Mereka maklum, bila kejadian itu jatuh kepada kepala mereka, sikap yang mereka bawakan pun tidak lebih daripada sikap kepala batu Lam Tian Tu itu. Setelah bayangan orang tua O E Y San Pei lenyap dari pandangan mata. Hang Le Sian Ong melanjutkan sidang lagi. Saudara sekalin, mari kita mengadakan tukar pikiran, bagaimana untuk menangkap pemuda misterius berkerudung hitam itu. Kemudian, Hang Le Sian Ong memandang wajah semua orang. Tidak seorang pun yang tahu, siapa pemuda berkerudung hitam itu. Bagaimana asal-usulnya? Mengapa hanya membunuh anak murid dari lima partai besar saja? Maka tidak seorang pun yang bicara. Sebelumnya, mereka menduga pasti bahwa pemuda berkerudung hitam itu adalah jelmaan I Elip Tiong, kini terbukti bahwa hal itu tidak benar. Mana mungkin mereka mengadakan calon yang mudah untuk dituduh? Hang Le Sian Ong mengetahui bahwa para wakil dari semua paitai sakit kepala, menghadapi si pemuda berkerudung memang sulit, dan yang penting ialah tidak dapat menghadapinya segera. Ia memandang ke arah rombongan para duta istimewa berbaju kuning. Apa kalian mempunyai care baik untuk menghadapi persoalan ini? Barisan baju kuning ini adalah inti kekuatan, dan otak cabang suhetong simbing. Menyesal sekali, kami sebagai para duta istimewa berbaju kuning tidak mempunyai rencana bagus untuk menghadapi soal yang tidak ada ujung pangkalnya ini, berkata duta nomor tujuh, si pendekar seribu bayangan siang kean wilie. Duta nomor delapan, si pendekar pengembara Lui El Lem memancarkan cahaya mati yang terang. Teringat bantuan Boan Chiyo Piao Chiyo yang berhasil menangkapi Elip Tiong, perusahaan tersebut memang suatu perusahaan yang teraneh. Kata siang keantatsu mengingatkan Lui El Lem kepada seseorang, ia memandang Hang Le Sian Ong berkata, siapakah orang itu bertanya suhetong simbing. Untuk mengurus perkara aneh dan sulit, perkara yang tidak berujung pangkal, Itkyam Tin Bulimu Yetawa adalah calon yang memuaskan. Itkyam Tin Bulimu Yetau Hang Le Sian Ong bergumam Itkyam Tin Bulimu Merartisi Pedang Yang Menundukan Rimba Persilatan, sungguh hebat julukan itu, seolah-olah semua orang berada di bawah telapak kakinya. Betul, Lui El Lem menganggukan kepala, L.T. Kiam Tin Bulimu Yetau adalah tokoh ajaib yang paling aneh, calon yang paling tepat diserahkan tugas untuk mengurus perkara pemuda misterius berkerudung hitam, itu. Maksud Lutatsu agar kita mengundang Yetau, diberi jabatan duta nomor empat yang telah dikosongkan oleh Ken Cheng Lun. Itkyam Tin Bulimu Yetau tidak menyangkal sebagai seorang tokoh silat metu duwitan di kota Tiang An. Hobi kesenangannya uang dan emas, ia tidak menginginkan kedudukan. Biaya kita menginginkan tenaganya, cukup dengan menyediakan uang yang diminta. Berapa jumlah uang yang Lutatsu gunakan untuk menemukan I.L.P.T. 10.000 cil perak. Hang Le Siao Ong termenung sebentar dan akhirnya ia setuju untuk meminta bantuan Bojie Chio Piao Kliok. Baik, katanya. Menambah 10.000 cil perak lagi pun tidak menjadi soal. Lutatsu, tolong kau ke kota Tiang An segera, meminta bantuan tenaganya untuk menemukan pemuda misterius berkerudung hitam itu. Lui Alem sangat senang berhubungan dengan Itkyam Tin Bu I.M.W.Tau, minatnya untuk bertemu dengan tokoh aneh itu sangat besar. Segera ia meminta diri, meninggalkan ruang sidang. Ia kembali ke dalam tempat tinggalnya, di sini menyiapkan bekalan, kemudian berangkat meninggalkan gunung Lusan. Duta nomor 8, si pendekar pengembara Lui Alem telah turun dari gunung, arah tujuannya ialah kota Tiang An. Meninggalkan daerah Lusan, dari arah yang berlawanan, mendatangi dua orang, Lui Alem menepuk kepala. Dua orang. Inilah yang lama diharapkan. Siapa mereka? Dua orang itu adalah duta nomor 6, si pedang kaju koan suyang dan duta nomor 9 si lampu besi Tia Teng Hw.S.O. Dua duta yang diutus untuk memanggil si pendekar nyali merah sajin, dua orang yang telah lenyap selama tiga bulan. Koan suyang dan Tia Teng Hw.S.O. berjalan berendeng, mereka tertawa-tawa, entah apa yang sedang dirundingkan. Melihat kedatangan Lui Alem, mereka tidak memanggilnya, seolah-olah orang yang tidak dikenal. Bertemu dengan kawan lama dengan Tiada memberi sambutan yang semestinya adalah suatu hal yang paling memuakan. Tetapi Lui Alem mempunyai jiwa luhur, ia tidak membenci. Ia menghentikan langkahnya, memanggil mereka, apakah saudara baru kembali? Koan suyang dan Tia Teng Hw.S.O. sedang asyik membicarakan sesuatu, mereka dikejutkan oleh suara Lui Alem. A-A-A saudara lu, kemana kau hendak pergi? Lui Alem menceritakan maksudnya turun gunung meminta bantuan It Kiam Tin Bulimu Yetau, munculnya pemuda berkerudung hitam, dan bagaimana ia harus menemui ketua perusahaan Boan Cio Piao Kiok menangkap pemuda misterius itu. Bagaimana dengan hasil kalian bertanya Lui Alem kemudian? Mengapa sehingga saat ini baru kembali? Berhasilkah Sajin ditemukan? Ketika kita tiba di rumah si pendekar Nyali Merah Sajin, rumah itu telah menjadi abu, berkata pendekar Pedang Kaju Koan Suyang. Karena tidak berhasil menemuinya, kita menyelidiki ke berbagai tempat, tetapi tidak berhasil karena itulah terlambat. Bagaimana rumah Sajin bisa menjadi abu Lui Alem mengkerutkan alisnya? Entahlah, duta nomor enam Koan Suyang berkata. Tidak ada tanda pertempuran di sekitar rumahnya, diduga ia membakar sendiri dan melarikan diri. Wajah Lui Alem menjadi bersungguh. Betul dua saudara sa itu telah dibeli oleh si pemuda berkerudung hitam, mereka telah berkomplot dengan si pemuda jahat itu. Apa yang dapat kita laporkan kepada Suhetong Simbeng ialah ini saja, berkata Koan Suyang. Lui Alem menunjukkan wajahnya yang muram. Berita ini cukup membuktikan bahwa Ielip Tiong bukan si pemuda berkerudung hitam, sayang telah terlambat. Suhetong Simbeng telah membunuh Ielip Tiong betul. Kejadian itu terjadi di hari ini. Oni Tuhut, Tia Teng Ho Sio turut berkata. Suhetong Simbeng salah bunuh orang. Betul, Lui Alem membenarkan dugaannya. Baru saja kepala Ielip Tiong jatuh di tanah, salah seorang barisan kuda cepat Butong Pei tiba, mewartakan munculnya si pemuda berkerudung hitam, pelindung hukum mereka telah mati dibunuh olehnya. Mengapa Butong Pei memberi khabar ini terlambat berkata Duta No. 6, si pendekat pedang Kaju Koan Suyang mengkerutkan alisnya. Ketua Partai Butong Pei tahu waktu untuk menghukum Ielip Tiong, maka ia mengutus orang memberi berita itu segera. Sayang di tengah jalan, ia mengalami gangguan, maka berita terlambat setengah jam. Koan Suyang mengeluarkan suara dari hidung dan berkata, pemuda berkerudung hitam itu sengaja ingin menggunakan tangan Suhetong Simbeng membunuh Ielip Tiong. Itulah, berkata Lui Alem. Dari kejadian ini, kukira kematian Ie yang mempunyai latar belakang yang sama, hasil buah tangan si pemuda berkerudung hitam yang membunuh orang secara halus. Mereka ayah dan anak telah mati di bawah fitnahan, kukira rencananya telah berhasil dengan baik. Untuk selanjutnya, kukira ia akan menghentikan gerakannya membunuh-bunuhi anak murid Espartai besar. Tetapi kesalahan ini tidak dapat dibiarkan, kita Suhetong Simbeng harus membekutnya untuk dituntut. Betul. Pemuda berkerudung hitam itu sangat kejam, berkata duta nomor enam, si pendekar kayu koan Suyang. Di atas gunung, Beng Cu masih bingung memikirkan kera pemecahan soal ini. Kedatangan kalian berdua sungguh tepat pada waktunya. Segeralah naik gunung memberi laporan, sekalian dapat turut serta mengikuti jalannya rapat. Koan Suyang merangkapkan kedua tangannya dan berkata, Baiklah. Kupujikan kau berhasil. Louis L. Lem membalas hormat itu, kemudian mengambil selamat berpisah dengan duta nomor sembilan, si lampu besi Tia Teng HWSU. Meninggalkan mereka, meneruskan perjalanan menuju ke kota Tiang An. Duta nomor enam dan duta nomor sembilan saling pandang, mereka tertawa. Menyaksikan bayangan belakang si duta nomor delapan lenyap, tertawa mereka pun semakin lebar. Berbahaya, Tia Teng HWSU meleletkan lidah. Hampir gagal di hadapannya. Betul, berkata koan Suyang. Beruntung kita dapat menyebut namanya. Tetapi aku telah siap, bila ia mengetahui penyamaran kita, segera turun tangan membunuhnya. Ha, ha, Tia Teng HWSU tertawa. Kita mempunyai pendapat yang sama. Menghadapi maca nomor delapan ini, kita harus bergerak cepat, bila tidak. Hektometer. Bahaya tetap ada. Hektometer. Hektometer, duta nomor enam, si pendekar pedang kayu koan Su. Yang mengeluarkan tertawa dingin. Ia ingin menemui Yed Kiam Tin Bulimu Yetawo. Sungguh lucu. Sepuluh duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng telah berada di bawah pengawasan guru kita. Macan nomor delapan ini pasti tidak terkecuali. Betul, berkata koan Suyang, mari kita ikut rapat Suhetong Simbeng. Mencari berita baru lagi. Dua duta istimewa berbaju kuning aneh ini naik ke atas gunung Lusan, mengikuti acara rapat Suhetong Simbeng. Oh 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 oh. Sepuluh hari kemudian. Luilm duduk di suatu rumah makan, menikmati pemandang kota Siang Yang. Sebagai seorang duta istimewa berbaju kuning, ia mempunyai ketajaman panca indera yang luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi tidak lepas dari metu dan telinganya. Kini ia senang memperhatikan dua orang yang duduk tidak jauh dari tempat mejanya. Si pendekar pengembara Louis L. Lam mengikuti pembicaraan dua orang itu secara tidak sengaja, hal ini memang wajib untuk menambah pengalaman seorang duta istimewa berbaju kuning. Siapa tahu, karena rasa usilnya terhadap perkara ini, hampir saja ia kehilangan jiwanya. Terdengar salah seorang itu berkata perlahan, Loon, sebenarnya apakah yang telah kau lihat? Suara itu sangat perlahan sekali, tetapi masuk ke dalam telinga Louis L. Lam sangat jelas. Orang yang dipanggil Loon menggoyangkan kepala. Sungguh menyeramkan, ia menggigil dingin. Aku telah berkelana lebih dari 10 tahun, tetapi belum pernah mengalami kejadian seram seperti yang kuhadapi kali ini. Sesungguhnya, apakah yang telah kawalami kawan Loon itu? Mendesak. Bertemu dengan setan. Setan. Bila kejadian itu dapat dibandingkan dengan setan, aku lebih suka bertemu dengan setan. Mereka lupa makan, dan memperbincangkan soal yang dikatakan sangat seram itu. Di luar tahu mereka, bahwa tidak jauh dari mereka, pada suatu meja rumah makan yang sama, duduk seorang berbaju kuning, inilah duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng yang ke-8, si pendekar pengembara Louis L. Lam. Katakanlah, apa yang telah kau saksikan terdengar suara kawan orang yang dipanggil Loon itu. Kemarin malam, aku telah selesai membereskan perkara di kota Hoansia dan pulang segera. Maksudku agar sampai di sini pada pagi hari. Ketika melewati pegunungan Tiang San, tiba terdengar suara rintihan seseorang yang sangat menyayatkan hati, Loon mulai bercerita. Hektometer. Belum pernah ku dengar ada orang yang mengeluarkan suara seperti itu, ku kira ia sedang menderita siksaan yang paling hebat, ingin berteriak, tetapi tidak dapat. Aku heran sekali, mengikuti arah datangnya suara rintihan aneh ini, aku mendaki gunung, berjalan hampir seratus langkah. Akhirnya ku temukan orang yang sedang menderita siksaan hebat itu. Dia mengapa? Jangan kau terlalu mendesak. Berilah aku air minum dahulu, betul Loon menenggak air di meja. Eh, Loon, mengapa tubuhmu gemeteran tiba? Sengkawan mengajukan pertanyaan aneh. Loon menarik nafas dalam. Ia berkata, gemetaran? Hektometer. Kaulah San terkenal berani. Tetapi bila melihat kejadian itu dengan kepalamu sendiri, pasti kau pun akan gemetaran. Hektometer. Aku tidak kena gertakanmu. Kata kaulah terus. Hei, pernahkah kau melihat orang yang tidak berkulit? Orang yang tidak berkulit si Loon memandang Loon. Dengan heran. Betul. Dari kepala, sehingga ujung kakinya, orang itu telah tiada berkulit. Hanya daging merah yang melengket darah. Lo San mengkerutkan jidatnya. Orang yang tidak berkulit mana mungkin hidup? Tentu saja tidak bisa hidup berkata Loon. Sewaktu aku melihat dirinya, napasnya sudah hampir putus. Ia sedang menunggu ajal kematian. Kulitnya dibeset orang. Siapakah yang mempunyai kekejaman seperti ini? Mana ku tahu? Ia merintih-rintih karena menanggung rasa sakit yang tidak terhingga. Boleh kau bayangkan, seorang yang dibeset kulit tubuhnya, dari kepala sehingga telapak kaki, betapa hebatkah penderitaan orang ini. Daging merah itu terlihat jelas, darah membasai sebagian besar. Ia berguling-gulingan di tanah, berusaha meringankan penderitaannya. Tetapi daging yang tidak berkulit itu membentur tanah dan pasir. Rasa sakit semakin menjadi-jadi. Bagaimana ia tidak menderita? Di mana pula kulit tubuh orang itu? Tidak ada, berkata Loon. Telah ku periksa di sekitar dirinya. Tidak terlihat. Entah dibuat apa kulit manusia. Ku balik lagi kepadanya, kulihat ia hampir menghembuskan napasnya yang penghabisan. Di tempat itu tidak ada orang, segera aku mengajukan pertanyaan kepadanya. Siapa dia dan dari mana? Dia dapat menjawab pertanyaanmu. Tentu sulit. Tetapi ia berusaha mengatakannya juga, walau dengan susah payap. Ku duga ia bernama Sajin atau Sajin. Aku tidak jelas. Lui El Lam yang mengikuti percakapan Loon dan Losan itu terkejut. Sajin atau Sajin pertanyaan ini mengarungi benaknya. Mungkinkah si pendekar nyali merah Sajin yang membakar rumahnya sendiri dan melarikan diri? Seperti apa yang telah Lui El Lam ketahui, Suhetong Simbeng mengutus duta nomor 6 dan duta nomor 9 memanggil si pendekar nyali merah Sajin untuk didengar keterangannya. Tetapi rumah Sajin telah ludes dimakan api, tidak ada tanda pertempuran, tentunya dibakar sendiri, orangnya pun lenyap, tentunya melarikan diri. Sudah dapat dipastikan bahwa Sajin itu adalah salah satu dari komplotansi pemuda misterius berkerudung hitam, mengapa mati dibeset orang? Siapakah yang melakukan kekejaman itu? Untuk apa pula kulitnya dibawa lari? Terdengar lagi suara Losan bicara, kemudian? Mana ada kemudian lagi berkata Loon, kepalanya terkulai mat silah orang tiada berkulit itu. Aku heran, berkata Losan. Bagaimana orang itu membiarkan kulitnya dibeset orang tanpa melawan? Mana kau tahu? Sebelum dikuliti tubuhnya, orang telah menotok jalan darahnya. Tentu ia tidak berdaya. Kulihat di tempat itu ada sebuah batu, masih penuh darah, entah digunakan untuk apa. Untuk menyelidiki si pemuda berkerudung hitam, terlebih baik menemukan si pendekar nyali merah Sajin, kini diketahui orang ini telah dinasa. Ia harus menyelidiki tentang kebenarannya. Demikian Louis L. Lam berpikir. Maka, ia memanggil pelayan rumah makan dan membuat perhitungan. Meninggalkan Loon dan Losan, mengikuti petunjuk yang mereka berikan. Ia menuju ke arah pegunungan Tiongsan. Gunung Tiongsan dipanggil juga pegunungan Long Tiongsan, letaknya hanya berjarak 20 li dari kota Xiangyang. Di zaman dahulu kala, tempat ini pernah menjadi medan pertempuran di antara tiga kerajaan, maka namanya cukup terkenal. Malam agak gelap. Orang yang melakukan perjalanan malam tidak terlalu banyak. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, Duta No. 8, si pendekar pengembara Louis L. Lam menuju ke arah gunung Long Tiongsan. Setengah jam kemudian, Louis L. Lam telah berada di daerah pegunungan Long Tiongsan. Mengikuti daerah yang berada tidak jauh dari jalan raya, ia mengadakan penyelidikan. Kedudukan Duta Istimewa berbaju kuning tidak mudah didapat, bila ia tidak memiliki ilmu kepandayan dan kepintaran yang berada di atas orang, tidak mungkin menduduki kursi ini. Mempeihatikan beberapa tempat, Louis L. Lam berhasil menemukan batu yang diceritakan Siloun. Tidak jauh terlihat tanah yang baru diuruk. Hah! Mereka telah menguruk jenazah seng korban, demikian Louis L. Lam tertawa di dalam hati. Ia lompat ke atas tempat itu, ingin melihat betulkah si pendekar nyali merah sajin yang telah menjadi korban keganasan. Sereet! Tiba metu kaki sebelah kiri Louis L. Lam telah dijepit sesuatu. Si pendekar pengembara masuk perangkap. Seraak! Tanda petik! Dari atas mengurung turun jala yang besar, cepat sekali mengurung Louis L. Lam. Kejadian itu terjadi di dalam waktu yang sangat singkat, di kala duta nomor delapan kita merasakan sesuatu yang tidak beres, dirinya telah kena diringkus oleh jala itu. Kakinya pun dijepit cengkeraman. Ia mengeluarkan geraman, kedua tangannya didorong ke atas, memukul jala besar yang mengurung dirinya. Kekuatan telapak tangan Louis L. Lam tadi dapat menghancurkan sebuah batu besar, pikirnya, dengan mudah dapat keluar dari kurungan tadi. Setelah ia akan menghadapi orang jahat yang membokong dirinya. Ia tidak tahu bahwa jala besar itu terbuat dari kulit sapi yang dikeringkan, keuletannya sungguh luar biasa, kini mengurung semakin keras. Rasa bingung Louis L. Lam tidak terkira, sadarlah bahwa dirinya telah masuk perangkap sesuatu komplotan jahat. Bila tidak berusaha membebaskan diri, tentunya akan celaka. Berulang kali tangannya menarik jala urat sapi itu, hampir seluruh kekuatannya telah dikerahkan, ia harus berusaha membebaskan diri dari kekangan jala orang. Louis L. Lam tidak berhasil, jala semakin kencang membelenggu dirinya. Ha, ha, terdengar satu suara tertawa. Dari balik batu, keluar seorang berkerudung muka dengan kain warna hitam. Orang inilah yang mengeluarkan tertawa, orang inilah yang menggunakan siasat meringkus duta istimewa berbaju kuning suhetong simbeng nomor 8 itu. Pemuda misterius berkerudung hitam? Bukan. Dari suara dan potongan badan, Louis L. Lam dapat mengetahui bahwa laki yang berada di hadapannya itu bukan pemuda misterius berkerudung hitam yang sering didesas-desuskan orang. Paling sedikit umur orang ini berada di atas 30 tahun. Laki berkerudung hitam menjuruskan jarinya, menotok jalan darah Louis L. Lam. Maka matikutulah duta nomor 8 itu. Dari empat penjuru muncul lagi empat orang berpakaian warna hitam, wajah muka mereka tidak ditutup, tetapi tidak seorang dari mereka yang Louis L. Lam kenal. Laki berkerudung hitam adalah kepala dari rombongan ini. Setelah menotok jalan darah kaku Louis L. Lam, ia menyuruh empat orang berbaju hitam itu membuka jala jaringan dan alat perangkap yang membelenggu kaki jago itu. Alat yang membelenggu kaki Louis L. Lam adalah semacam perangkap kecil, laki berkerudung hitam itu menerima kembali alat tadi, tertawa berkah-kakan. Ha, ha. Alat ini digunakan oleh para pemburu untuk menangkap serigala dan binatang lainnya. Tidak disangka, di sini kita menggunakan alat ini untuk menangkap seorang duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbing. Jalan darah gerak Louis L. Lam telah dibekukan, tetapi mulutnya masih dapat bicara, setelah berhasil menenangkan dirinya lama ugajukan pertanyaan, Oh, oh, oh. Tentunya dua orang laun dan losan di kota siang-yang itu orangmu pula, bukan? Betul, laki berkerudung hitam itu tidak menyesal. Lutai Hiap tentunya mengagumi kepandaian main sandiwara mereka, bukan? Tidak ku sangkal. Hari ini adalah hari naasnya Louis L. Lam. Pertama kali aku terjatuh ke dalam tangan orang. Kau harus memberi hadiah besar kepada dua orangmu yang berhasil memancingku ke tempat ini. Tentu. Tentu. Sudah pasti aku memberi hadiah besar kepada mereka, berkata laki berkerudung hitam. Apa Lutai Hiap tidak ingin mengetahui siapa diriku? Aku tidak perlu tahu nama seseorang yang tidak berani unjuk wajah aslinya, berkata Louis L. Lam menantang. Laki berkerudung hitam tertawa. Lutai Hiap pandai bicara, katanya. Tetapi tidak seperti apa yang kau katakan. Sebelum kau menghembuskan napas penghabisan, kau segera melihat wajah asliku. Tidak melihat pun tidak mengapa, berkata Louis L. Lam. Kukira maksud tujuanmu mengadakan balas denam? Salah. Aku tidak mempunyai dendam permusuhan denganmu, berkata laki berkerudung hitam itu tertawa. Mempunyai dendam permusuhan dengan Suhetong Simbeng. Louis L. Lam mengemukakan dugaan lain. Lutai Hiap sangat pintar, laki berkerudung hitam itu tidak menyangkal. Ha, ha. Duta istimewa berbaju kuning Suhetong Simbeng berjumlah dua belas orang. Kini kau membunuhku, sebelas orang lainnya tetap bergerak bebas. Tidak adanya Louis L. Lam di dalam barisan itu, tidak mengganggu usaha Suhetong Simbeng. Bila membunuh kau seorang, tentu tidak akan mengganggu usaha besar Suhetong Simbeng. Maka kita menangkapnya satu persatu. Setelah dua belas duta istimewa berbaju kuning ini habis terbasmi, kita dapat mengajukan dua belas duta istimewa berbaju kuning yang sama untuk menggantikan kalian. Di dalam hati Louis L. Lam sangat terkejut, tetapi ia berusaha menenangkan dirinya. Rencana bagus, ia mengeluarkan pujian. Kau dua kali menggunakan istilah kita, tentunya usaha ini bukan usaha seorang. Kecuali dirimu, berapa orang lagikah yang mengusahakan komplotan ini? Sinar matelaki berkerudung hitam itu menatap Louis L. Lam tajam, lalu angkat pundak. Ada orang memberitahu kepadaku agar tidak banyak bicara dengan duta nomor delapan, peringatan ini masuk di akal. Kau terlalu pandai menganalisa sesuatu. Pemuda misterius berkerudung hitam itu tentunya salah satu dari komplotan kalian, bukan Louis L. Lam melepas kata pancingan. Pertanyaan ini tidak mendapat jawaban. Laki berkerudung hitam itu memandang empat orang berbaju hitam, kemudian memberi perintah, boleh dimulai. Dua di antaranya berjalan pergi, dari balik semak pohon, mereka menenteng keluar seorang, tubuhnya ditelanjangkan, tidak selembar pakaian pun yang melekat. Memandang kejadian tadi, Louis L. Lam mengerutkan alisnya. Dua orang berbaju hitam telah membawa orang tawanan itu datang, dia adalah seorang laki dengan badan kekar, berwok dan kumisnya keren, pada wajahnya terlihat keangkeran. Tetapi telah ditotok jalan darah kakunya, maka tiada berdaya. Louis L. Lam seperti pernah melihat wajah ini, tetapi ia telah lupa. Kawan, siapakah namamu si pendekar penggembara Louis L. Lam mengajukan pertanyaan. Laki itu tidak menjawab, ternyata jalan darah gagunya pun telah ditutup. Dua orang berbaju hitam memasukkan orang tawanan mereka ke dalam lubang yang telah tersedia. Louis L. Lam memandang laki berkerudung hitam dan membentak, Hei, apa yang kalian perbuat kepada dirinya? Jangan bertanya, berkata laki berkerudung hitam itu. Kau mempunyai mata, maka kau dapat menyaksikannya. Dua orang berbaju hitam telah meletakkan laki telanjang itu di dalam tanah, salah seorang mengeluarkan pisau belati yang tajam. Ia berdiri tepat di belakang orang tawanannya. Seorang lagi telah mengeluarkan botol kecil, entah apa isi botol itu, ia berdiri menantikan perintah. Sedangkan dua orang berbaju hitam lainnya, menjaga di kiri dan kanannya. Louis L. Lam didampingi oleh laki berkerudung, menyaksikan bagaimana empat orang berbaju hitam itu menghadapi seorang tawanan. Ex duta nomor empat dari barisan istimewa berbaju kuning Ken Cheng Lun memberi pertolongan. Louis L. Lam adalah seorang yang mempunyai kecerdikan luar biasa, berpikir sebentar, ia telah dapat menduga, apa yang akan dilakukan oleh orang berbaju hitam ini. Hei, ia berteriak. Apa dendam permusuhan kalian dengan dirinya, mengapa harus melakukan perbuatan yang terkutuk? Laki berkerudung hitam adalah pemimpin dari rombongan lima orang berbaju hitam itu, ia tertawa dingin. Seperti dengan keadaan dirimu. Kita pun tidak mempunyai dendam permusuhan, bukan? Kulitnya itulah yang kita butuhkan. Kalian ingin membeset kulitnya Louis L. Lam tidak mengerti. Betul. Apa gunanya kulit manusia bagimu? Ha, ha, laki berkerudung hitam itu tertawa. Bukan kulit orang ini saja yang berguna. Kulit Lutai Hiap dan sebelas duta istimewa berbaju kuning lainnya pun tidak dikecualikan. Segera bebaskan dia, berteriak Louis L. Lam. Lutai Hiap, berkata laki berkerudung hitam itu dingin. Lebih baik diamlah kau menonton di pinggir. Bila tidak, terpaksa aku pun menotok jalan darah gagumu. Teringat dirinya telah berada di bawah kekuasaan orang, hati Louis L. Lam menjadi gentar, ia telah berulang kali berusaha membebaskan totokan jalan darah yang mengekang dirinya. Dengan ilmu kepandayan yang dimiliki, seharusnya hal ini dapat dilakukan, tetapi kenyataan tidak. Entah totokan istimewa macam apa yang dipergunakan orang ini. Mengapa aneh sekali? Bila ia tidak menurut perintahnya, tentu jalan darah gagu pun turut ditotok. Kini ia pun bungkam. Laki berkerudung hitam memberi isyarat. Maka drama mengerikan yang diceritakan oleh laun dan losan di rumah makan, di kota siang yang terbukti. Orang berbaju hitam yang memegang pisau telah mulai menggerakkan pisaunya. Sereet, Matt selaki berwok itu melotot, tetapi tidak berdaya. Darah munkrat kemana-mana. Julukan pendekar yang Louis L. Lam dapat adalah julukan asli, ia tidak dapat menahan gejolak hatinya, terdengar teriakannya keras, Bajingan. Manusia busuk. Hentikan perbuatan terkutuk ini. Hentikan perbuatan terkutuk ini. Lima orang berbaju hitam melakukan perbuatan terkutuk mereka, tanpa menggubris teriakan Louis L. Lam, gerakan mereka sangat cekatan, kulit leki berwok itu telah dibeset cepat, orang yang memegang batok itu menuang isinya, melumuri kulit seng korban. Dengan tenang, menggantungkan kulit itu ditangkai sebuah pohon. Tiba terjadi keanehan, tubuh laki berwok yang sudah tiada berkulit itu terbang keluar dari lubang, tetapi gerakan itu hanya gerakan sekaratnya seorang yang hampir mati, dengan daging tanpa pembungkus yang menyedihkan, dia jatuh lagi, menghembuskan napasnya yang terakhir. Laki berkerudung sudah biasa menyaksikan pemandangan seperti itu, tidak sedikit pun rasa gentar yang menyelubungi dirinya. Ia memandang Louis L. Lam berkata, Lutai Hiap tentunya heran, mengapa orang itu dapat terbang tinggi, bukan? Bila Louis L. Lam mempunyai jantung yang tidak cukup kuat, tentunya ia jatuh pingsan di saat itu juga. Sungguh apa yang disaksikan itu berada di luar prikemanusian, perbuatan terkutuk yang belum pernah disaksikan oleh manusia. Matanya terpaku kepada korban tersebut, mulutnya terbuka lebar. Apa yang dikatakan oleh laki berkerudung hitam itu tidak terdengar sama sekali. Hektometer. Hektometer, berkata laki berkerudung hitam itu dengan suara seram. Aku tidak menotok jalan darahnya. Tetapi merusak semua ilmu kepandayan yang dimilikinya. Maka dikala ia tidak sanggup menahan rasa sakit yang tidak terhingga itu, ia dapat lompat lagi. Getaran pembuluh darah Louis L. Lam mengalami tekanan keras, hampir ia menjadi gila, menyaksikan drama kejam tadi. Lutai Hiap, laki berkerudung hitam memanggil dengan suara keras. Kini sudah waktunya kau mendapat giliran. Ia memanggil empat orangnya untuk mengulang perbuatan terkutuk mereka. Satu persatu, mereka membuka baju Louis L. Lam. Mereka memang kejam, entah siapa yang menjelmakan manusia-manusia berbaju hitam ini, sedikit pun tidak terlihat rasa takut yang membayangi wajah mereka. Lutai Hiap, panggil lagi laki baju hitam yang mengenakan kerudung tutup muka. Tentunya kau telah berusaha membebaskan diri dari totokanku. Ha, ha. Terus terang kuka katakan, tidak mungkin kau berhasil. Ilmu totokan jalan darah yang ku pelajari sangat istimewa, semakin keras kau berusaha membebaskan diri, semakin lama pula ia mengekang kebebasanmu. Tetapi bila kau diam, mempasrahkan diri, dua jam kemudian, jalan darahmu mengalir seperti biasa, dan kau bebas normal. Ha, ha. Duta nomor delapan dari barisan istimewa berbaju kuning Suhetong Simheng, si pendekar penggembara Luilm sedang mengalami hari naas, ia telah ditelanjang bulatkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.